Bila dibandingkan dengan hewan, tanaman tidak terlihat berbahaya. Namun siapa sangka ada banyak tanaman yang diam-diam sangat beracun bagi manusia? Tanaman ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti menyebabkan kejang, mual, sesak nafas, bahkan kematian. Ngeri gak tuh? Sebelum itu terjadi, kenali jenis-jenis tanaman yang berbahaya. Jangan lupa hindari kalau kamu bertemu tanaman ini ya. Water Himlock Mungkin kamu tak percaya, bagaimana bisa tanaman secantik ini berbahaya bagi manusia? Faktanya, tanaman ini memiliki racun yang disebut dengan cicotoksin. Tanaman ini tidak berbahaya apabila disentuh, tetapi racunnya bisa merusak organ tubuh ketika tanaman ini dikonsumsi. Kecil keracunannya adalah keram perut, kedutan pada otot, kejang-kejang, mual, dan bisa berujung pada kematian. Kematian terjadi akibat kelumpuhan pada organ pernafasan beberapa jam setelah tanaman ini dikonsumsi. Merium Oleander Merasa familiar dengan tanaman ini? Merium Oleander sering ditanam di pekarangan atau taman karena bunganya yang cantik. Siapa sangka, dibalik keindahannya, tanaman ini sangat beracun. Bagian paling beracun adalah daun dan batangnya, jadi jangan coba-coba untuk memakannya waluhannya sekadar isang. Bagian nektar dari bunganya pun tak kalah beracun. Racunnya bernama oleandrin dan bisa menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, vertigo, kejang, bahkan koma. Dan tidak disarankan untuk membakar tanaman ini, karena asatnya mengandung racun dan bisa berbahaya apabila dihirup. Akonitum napelus Terlihat sepintas mirip dengan lavender, nyatanya bukan. Ini adalah Akonitum napelus, salah satu tanaman yang beracun. Di masa lampau, racunnya digunakan untuk melumuri bagian anak panah untuk tujuan berburu atau perang. Jika manusia secara tidak sengaja menelan tanaman ini, maka akan berakibat fatal bagi kesehatan. Akonitum napelus mengandung neurotoksin dan kardiotoksin. Ini bisa menyebabkan komplikasi pencernaan, kelemahan pada sistem motorik, hingga mengakibatkan kelumpuhan pada jantung dan paru-paru. Gunakan tanaman ini sebagai penghias pekarangan saja. Jangan coba-coba untuk mengonsumsinya ya. Atropa beladona Meski buahnya terlihat menggiurkan, jangan sekali-kali mencoba untuk memetik dan memakannya. Atropa beladona adalah tanaman beracun yang memiliki julukan Deadly Nightside. Bagian akar, daun damduahnya mengandung zat gulungan alkaloid seperti atropin, hyosiamin, dan scopolamin. Mengonsumsi tanaman ini bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot tubuh dan masalah pada jantung. Bahkan menyentuh daunnya saja bisa mengakibatkan iritasi kulit. Selain itu, tanaman ini juga bisa mengakibatkan kelesuan, koma, dan kematian. White Snake Road Pernah melihat tanaman ini di pekarangan atau di pinggir jalan? Hati-hati, meski mungil, ageratina altissima ternyata beracun. Racun yang bernama Tremetol yang bisa menyebabkan gemetar, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, lemas, dan masalah usus serius pada manusia. Dalam kasus ekstrim, tanaman ini bisa menyebabkan kejang, koma, dan kematian. Jika seseorang lolos dari maut setelah mengonsumsi tanaman ini, ia akan merasa lemas hingga beberapa minggu. Hewan yang tak sengaja memakan tanaman ini pun bisa gemetar dan keracunan. Bunga Trompet Pernah melihat bunga cantik yang satu ini? Yup, bunga trompet adalah salah satu tanaman yang banyak ditanam di pekarangan karena keindahannya. Namun siapa sangka kalau tanaman ini beracun dan berbahaya bagi manusia. Bunga Trompet mengandung skopolamin dan atropin. Skopolamin bisa menyebabkan demam, muntah, gelisah, kebingungan, halusinasi, kejang, dan melemahkan pernafasan. Sementara, atropin membuat pengelihatan jadi kabur, detak jantung menjadi cepat, kehilangan keseimbangan, mual, pusing, dan sensitif terhadap cahaya. Abrus Precatoris Bici berwarna merah itu terlihat mencolok, sekaligus mirip dengan permen coklat warna-warni yang biasa kita makan. Namun, jangan sekali-kali terikur untuk mencicipinya, karena tanaman ini beracun. Bicinya mengandung abrin, senyawa beracun yang bisa menyebabkan diare, muntah, tremor, bahkan gagal ginjal dan gagal jantung. Dilaporkan adanya satu kasus keracunan abrin yang cukup parah. Hal ini dialami oleh gadis berusia 16 tahun yang menelan 10 biji abrus Precatorius. Setelahnya, ia mengalami mual, muntah, sakit perut, dan diare. Bahkan fesis yang dikeluarkan berdarah dan urinya jadi berwarna merah. Nah, itulah tujuh tanaman yang paling berbahaya dan mematikan bagi manusia. Jangan sekali-kali memakannya ya! Terima kasih telah menonton!